Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogokokantron TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kebenaran pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Vin Dan di video kali ini, seperti episode teman-teman lihat Kita akan melanjutkan review serta penelusuran dari rute AFS Production teman-teman Dimana terakhir itu di part pertama kita sudah mereview atau menelusuri Dari stasiun Bogor sampai ke stasiun Parungkuda teman-teman Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi Dari stasiun Parungkuda sampai ke stasiun Sukabumi teman-teman Itu adalah part terakhir dari review rute ini Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke dalam reviewnya Rute ini adalah rute payware teman-teman Jadi teman-teman bisa memilikinya dengan cara mengontak link dari kreatornya Nanti sudah gue sertakan di deskripsi Silahkan tanyakan di sana berapa harganya dan bagaimana cara pembeliannya teman-teman Oke, langsung aja kita masuk ke dalam reviewnya Ini untuk stasiun Parungkuda kemarin sudah kita review ya Sudah kita telusuri Dan sekarang kita akan maju lagi setelah Parungkuda itu Apa ya? Karang tengah, kalau nggak salah gue lupa Gue kalau untuk urutan yang disini mungkin agak sedikit tidak hafal ya Karena memang jarang banget kita dinas disini teman-teman Baru sekali, baru sekali kita dinas disini ya kemarin ya Yaitu adalah Keapang Rango kemarin dari Bogor Nanti mungkin akan kita coba juga Keapang Rango dari Sukabumi ya Tapi itu nanti, nantilah nanti-nanti Oke, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman Menuju ke arah Sukabumi ya Nah disini kalau teman-teman bisa lihat Ini tuh untuk yang benar-benar jelas kelihatan adalah Ini ya, apa namanya? Kontur tanah Kontur tanah disini itu benar-benar menanjak teman-teman Sesuai dengan keadaan aslinya teman-teman Ini kalau gue lihat sih keren ya untuk tanjakan-tanjakannya Jadi ketika kita berdinas itu tidak merasa lurus-lurus doang Atau misalkan belok-belok pun Tapi datar-datar doang nggak Disini naik turun-naik turun Jadi ketika kita dinas itu mainin throttle sama rampnya Juga harus sering teman-teman Biar kita bisa mendapatkan kecepatan yang kita inginkan Oke, kita lanjut lagi sekarang Ini sengaja gue lihat dari drone view seperti ini teman-teman Biar teman-teman bisa lihat ya Untuk penampakan rute ini lebih luas Di kiri dan di kanannya Nah ini dia, kita sering banget nih Jalurnya itu masuk-masuk ke bukit yang dibelah seperti ini ya teman-teman ya Tuh, masuk-masuk ke dalam bukit yang seperti ini Nomor 2 Keren sih Rutenya teman-teman ya Ini dipadukan antara pohon-pohon yang 3D Dengan pohon-pohon yang masih 2 dimensi seperti ini Atau bisa dikatakan speed tree mungkin Teman-teman biasanya ngomong ya Biasanya nyebutnya Oke, kita lanjut lagi teman-teman Setelah stasiun parung kuda Nah, disini Cuman yang agak gue iniin Ini sih, yang gak gue notice adalah Warna airnya teman-teman ya Tapi itu gampang lah bisa diganti teman-teman Karena dengan warna air yang biru kayak gitu Rasanya kurang natural Tapi biasanya kalau teman-teman lihat kemarin Pas kita dinas Itu warna airnya sudah gue ganti Jadi warna normal ya Warna bening doang Itu terlihat lebih natural ya teman-teman ya Tapi itu gampang sih ya Gantinya tinggal ganti di DVR Itu sih masuknya ke selera masing-masing teman-teman ya Oke, kita lanjut lagi Kita lanjutkan lagi untuk penelusuran ya Nah, ini dia Jalurnya memang berbelok-belok seperti ini teman-teman Dan di kiri kanannya juga Berbukit-bukit seperti ini ya Dari tadi ya Gak jadi gak ada yang dataran, sawah doang gitu Tapi bervariasi Sawah ada, bukit-bukit ada Belokan-belokan seperti ini juga ada ya Juga ada bukit-bukit seperti ini juga Oke, kita sudah akan masuk ke wilayah stasiun lagi teman-teman Nah, ini pemukimannya sudah cukup padat ya Ini kalau teman-teman lihat Antara rumah sama rel itu tinggian rumah ya Tuh, antara rumah sama rel tinggian rumah Oke, kita sudah sampai di stasiun selanjutnya teman-teman Ini adalah stasiun Oh, stasiun Cibadak, sorry Stasiun Cibadak ya Ini adalah stasiun Cibadak Memiliki dua jalur teman-teman Tuh ya, dua jalur Peronnya gak terlalu panjang sih ya Stasiun Cibadak ya Untuk bangunan stasi ini sudah menggunakan bangunan stasi asli Dan disini macet banget Gue sangat ngerti sih Gimana macetnya disini ketika kereta lewat ya Karena pasti bakal-bakal macet banget sih Apalagi kalau keretanya berhenti disitu kan Dua menit disitu Wah, bisa gawat itu macetnya Oke, kita lanjut lagi teman-teman sekarang Kita lanjutkan lagi ke arah stasiun selanjutnya Setelah stasiun Cibadak Kita lihat lagi dari atas Karena ini biar kelihatan ya Naik turun-naik turun ya Tuh, kalau teman-teman lihat Antara tanah yang disini sama tanah yang di ujung sini itu udah beda ya tingginya ya Lebih tinggi yang disana teman-teman Jadi memang, tuh ini juga menanjak ya Ini juga jalurnya menanjak-nanjak teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat lah Untuk elevasinya Kontur tanahnya bener-bener diperhatikan banget sama kreatornya teman-teman Karena memang salah satu tantangan di rute Atau lintas dari Bogor ke Sukabumi kan itu ya Kontur tanah yang naik turun Dan pegunungan gitu ya Kayak gini kan contohnya nih Naik banget ini Tuh Ya, naik banget Jadi memang hal-hal kecil di dalam detail seperti itu memang diperhatikan oleh kreatornya Sehingga kita ketika memakai rute ini untuk berdinas Bener-bener kerasa lah Ininya ya Sensasinya berdinas di rute yang berbukit-bukit Nah, seperti kita pakai kemarin waktu pangrangu kan Tuh, wah Itu enak banget sih Kita pakenya ya teman-teman ya Karena kita bener-bener mainin throttle sama rem Biar laju keretanya itu stabil teman-teman Biar laju keretanya stabil Oke, kita sudah sampai lagi di semboyan 8 Yang artinya sekitar 1 km lagi kita akan masuk ke Ini ya Sinyal masuk stasiun ya Nah, ini sudah sinyal muka Nah, untuk di wilayah sini Sinyal-sinyalnya itu sekarang masih mekanik ya Sudah mekanik Masih mekanik Jadi belum mengganti sinyalnya ke elektrik Karena memang untuk Ininya masih mekanik sih Infrastruktur sinyalnya Oke, kita lanjutkan lagi Nah, ini sudah mulai datar nih Walaupun di kiri-kanan Masih ada pegunungan-pegunungan ya Nah, itu sampai sinyal masuk teman-teman Sudah sampai di sinyal masuk Stasiun apa? Di Karang Tengah Cibadak, Karang Tengah, Cisaat, Sukabumi Kalau nggak salah Urutannya ya Kalau gue nggak lupa Oh, bener ya Karang Tengah Nah, di sini unik teman-teman Karang Tengah ini Di sini ada weselnya Cuman di sini Kalau kita lihat Kayaknya jalurnya sudah tidak terpakai Karena sampai ke sini ya Dia sampai ke sini Dia weselnya juga ada Tapi kayaknya Nggak terpakai teman-teman Jadi memang Hanya satu jalur yang terpakai Nah, ini dia untuk bangunan stasiunnya Sudah menggunakan bangunan stasiun Karang Tengah asli teman-teman Oke ya Mantep sih Mantep Karang Tengah Oke, kita lanjut lagi teman-teman Setelah Karang Tengah Kita akan menuju ke stasiun Cisaat Nah, ini kita tinggiin lagi Karena di kiri kanannya Banyak vegetasi yang sangat memanjakan mata Biar teman-teman bisa lihat lah Jadi bagi teman-teman yang mau membeli rute ini Bisa menjadikan video ini sebagai referensi juga Untuk teman-teman ya Karena kan Ini ya Apa namanya Kebanyakan yang jual rute itu Kadang-kadang kan cuman screenshot-screenshot doang Untuk rutanya ya Nggak ada Dalam bentuk video seperti ini Kan ini sengaja gue provide kepada teman-teman Dalam bentuk video Agar teman-teman bisa melihat Dan menjadikan video ini sebagai referensi nantinya Ketika teman-teman sedang mempertimbangkan Untuk membeli sebuah rute Khususnya di PC Karena gue pribadi mainnya di PC Nggak pernah main di Android Dan di HP gue juga tidak terinstall Trance Jadi untuk di channel ini Khusus untuk versi PC teman-teman Khususnya Trance 2019 Yang sampai saat ini Masih gue pakai Wii Ini sawahnya mantep nih Ini sawahnya mantep ya Sawahnya mantep nih Warna-warnanya Gradasi warnanya dapet banget Mantep luar biasa Nah disini kalau teman-teman lihat Jalurnya itu belok-belok Dan dari tadi Banyak kita temukan rel gongsol ya Dari tadi banyak kita temukan rel gongsol Karena Ya seperti itu Jalurnya terlalu tajam beloknya Atau terlalu curam untuk naiknya ya That's why Di rute ini tuh banyak kita temukan rel gongsol Tapi mungkin Untuk Kecuraman Tingkat kecuramannya masih kalah sih Sama yang ada di Divire 2 Karena di Divire 2 Sampai Relnya bergerigi Sampai relnya bergerigi Terus menggunakan lokomotif Untuk rel gerigi Walaupun sekarang Untuk yang jalur itu Sudah tidak aktif lagi teman-teman ya Sayangnya sih gitu Karena untuk Lokomotifnya itu sudah rusak Dan untuk spare partnya Terus katanya sih Dalam pencarian spare partnya Susah banget Jadi makanya Diputuskan untuk Tidak di Tidak diaktifkan lagi Oke Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi teman-teman Ini bener-bener nanjak sih Untuk jalurnya ya Disini bener-bener nanjak Mantep ya Mantep sih Dan ini rutenya ringan teman-teman Ringan untuk dipakai Jadi jangan takut Bagi teman-teman yang Spek PC-nya low end Menurut gue sih Masih bisa untuk Mengoperasikan Rute ini ya Di settingan tertentu Teman-teman Tuh kalau teman-teman Lihat ini ya Tuh ini dari sini Ke ujung itu Nanjak banget ini Tuh ya Nanjak banget ya Tuh Nanjaknya banget sih Wah ini ada jembatan apa nih Kayaknya ini jalan tol ya Kayaknya sih ini jalan tol Teman-teman Tuh ya Kayaknya sih jalan tol Bagi teman-teman yang tau Itu jalan tol Dari mana kemana Mungkin bisa komen di bawah ya Di kolom komentar teman-teman Biar nanti gue bisa lihat Kalau Itu apakah jalan tol Atau jalan biasa teman-teman ya Karena jarang banget Ada flyover gitu Lewat di wilayah Pedesan-pedesan gini Biasanya sih jalan tol Tapi gue juga gak tau Oke kita lanjut lagi teman-teman Menuju ke arah stasiun selanjutnya Nah disini jarak dari tadi Karang tengah ke Cisaat itu agak jauh ya Agak lumayan jauh Nanti dari Cisaat ke Sukabumi Baru jaraknya agak deket Tapi ini di depan Sudah ada sembahin delapan teman-teman Yang artinya sekitar satu kilometer lagi Kita akan sampai Ke wilayah stasiun selanjutnya ya Ini stasiun Cisaat Kalau gak salah gue Dari kemarin soalnya Suka salah mulu ya Suka salah mulu Karena ya itulah namanya orang ya Gak terlalu inget untuk urutan-urutan Terutama yang berurut-urut gitu Gue agak suka lupa sih Oke di depan Sudah ada sinyal masuk teman-teman Sudah ada sinyal masuk Nah ini adalah stasiun Cisaat Nah bentar ya Stasiun Cisaat memiliki dua jalur Jadi kalau untuk stasiun-stasiun yang ada di lintas ini tuh Ini ya Stasiunnya relatif Jalurnya sedikit Jalurnya cuma dua Cuma empat Nanti di Sukabumi tuh Gak terlalu banyak Jadi kalau menurut gue Karena memang di lintas ini juga Dulunya dibikin untuk Ini ya Untuk mengantarkan produk-produk pertanian Yang ada di wilayah Perbukitan sekitar sini Teman-teman Dulu disini tuh Kalau gak salah ada pabrik Apa? Pabrik gue lah Kalau gak salah Yang terkenal ya Sama satu lagi pabrik apa gitu Gue lupa namanya Gue pernah denger ceritanya dulu Dan itu pabriknya sampai sekarang masih ada Pabriknya sampai sekarang masih ada Ada pabrik karetnya gitu lah Oke kita lanjut lagi teman-teman Dari Cisaat kita akan menuju ke stasiun akhir Dari rute ini Yaitu adalah Stasiun Sukabumi Nah ini kalau teman-teman lihat ya Sawahnya Salah satu yang Bikin gue tertarik Dari sebuah rute adalah Kecerdikan dari kreatornya Dalam Ini ya Mengakali untuk sawahnya Karena Di trend situ kan untuk Objek Sawah itu sangat Sangat minim ya Ininya ya objeknya Seperti yang teman-teman Saya lihat kan ini sebenarnya bukan sawah Ini kan jagung ya Tanaman jagung Tapi memang dibikin Seolah-olah itu adalah sawah Atau tanaman padi Yang membuat Ini ya Sawahnya benar-benar kelihatan Seperti real Terutama dari Perbedaan warna Serta gradasi warnanya Oke kita lanjut lagi Nah ini dia Jadi kalau teman-teman lihat Dari tadi itu kita melewati Lembah teman-teman Lembah dari bukit Yang bisa dibilang dipotong Untuk Meletakkan jalur kereta ini ya Dan dari tadi itu Sering banget Lewat lembah-lembah gitu tuh ya Bukan Bukan sekali dua kali Tapi sering banget ya Teman-teman lihat dari tadi ya Dan ini rutenya cukup panjang Teman-teman Sampai ke Sukabuminya dari Bogor Dan kalau menurut gue Untuk dengan harga jual Yang segitu Itu udah Murah sih teman-teman ya Untuk rute yang Sepanjang ini Karena gue gak nyangka juga Ternyata dari Bogor ke Sukabumi Rutenya cukup panjang ya Cukup panjang Kemudian konturnya naik-naik turun Yang membuat Kesulitan dalam membuat rutenya Itu semakin meningkat teman-teman Jadi Untuk membuat rute yang naik turun gini kan Gak sembarangan ya Maksud gue Ada tingkat kesulitannya lah Dibandingkan dengan membuat rute yang Datar-datar doang Oke Kita sudah sampai di sembuh yang delapan Teman-teman Itu ya Sembuh yang delapan Nah di depan kita akan segera masuk Ke Stasiun Sukabumi Ya ini sudah ada sinyal Muka Dan di kiri kanan Kalau teman-teman lihat Udah mulai padat Untuk pemukimannya Untuk pemukimannya Sudah mulai padat Rumah-rumah warga ya Ini keretanya laut sini Jadi kalau misalkan kita Apa namanya Kita cabin view Itu keren banget sih Kayak waktu itu kita pakai Nantilah next time kita coba lagi teman-teman Untuk yang arus sebaliknya Oke teman-teman Di depan itu dia Sudah terlihat sinyal masuk Stasiun Sukabumi Itu ya Ini sudah mulai banyak ruko-ruko Ada tenda-tenda juga Di depannya Mungkin ini seperti pasar ya Dan di pinggir-pinggiran Relnya juga sudah terdapat Beberapa sampah Yang menandakan kita masuk Ke kota besar ya Nah ini dia teman-teman Untuk Stasiun Sukabuminya ya Sukabumi memiliki Tiga jalur tuh Cuma tiga ya Kalau yang tadi yang lain dua Sukabumi punya tiga Nah ini dia Stasiun Sukabumi Tunggu saya lihat 584 meter di atas permukaan laut ya Jadi lumayan tinggi Nah ini dia untuk bangunan Stasiun Sukabuminya teman-teman Sudah menggunakan Bangunan Stasiun Sukabumi asli Dan ini kalau menurut gue keren banget Walaupun memang bangunannya Belum di RTT ya Tapi pemilihan teksturnya Cukup tepat sih Jadi tidak terlihat kartun Nah kalau ini kesini Itu masih mentok teman-teman ya Masih mentok Tuh ada nih Tuh next project tuh Sukabumi Cipatat tuh Mantap Next project katanya tuh ya Teman-teman lihat sendiri ya Ada disitu ya next project Sukabumi Cipatat Semoga lekas selesai Karena nanti kita akan coba lagi Untuk dinas di rute itu Teman-teman Nah ini dia teman-teman Untuk wilayah Sekitar Stasiun Sukabumi Kalau teman-teman lihat ya Pemukiman penduduknya padat disini Dan di depan sini Kayaknya pasar ya teman-teman Kayaknya pasar deh Karena tuh di beberapa kota Identik memang Stasiun itu deket banget Sama pasar ya Di beberapa kota Wah ini tapi Sampai banyak banget Sampai banyak banget Nah ini dia Stasiun Sukabumi Teman-teman Ini ada parkirannya Parkirannya cukup luas ya Stasiun Sukabumi ya Dan untuk bangunannya juga Ciri khas Lintas Bogor Sukabumi ya Teman-teman ya Untuk arsitekturnya Karena memang dulunya Dibangun Kereta ini adalah Untuk memfasilitasi Ini ya Gubernur Jenderal Yang ada di Istana Bogor Waktu itu yang tinggal Di Istana Bogor Jadi Karena untuk Memfasilitasi dia Otomatis Dari bangunan stasiunnya Juga dibikinnya Gak sembarangan teman-teman Jadi dibikin dengan Kesan yang mewah Pada saat itu That's why Kenapa teman-teman Lihat Stasiun Bogor itu Arsitekturnya Mewah banget ya Seperti Model-modelnya Model Istana Bogor juga Ya karena itu Karena itu dulu Untuk melayani Dari Gubernur Jenderal Pada zaman Penjajaran Belanda Oke teman-teman Itu aja Untuk review kita Dari rute ini Luar biasa teman-teman Ya ini salah satu rute Yang bisa dibilang Lintasnya sangat langka Teman-teman ya Dan mungkin bisa dibilang Baru satu ini ya Yang bikin Yang berhasil Untuk bikin Sampai kesini Sampai sejauh ini Teman-teman Untuk dilintas Bogor Sukabumi ya Baru dari AFS Production Bagi teman-teman Yang ingin memiliki Nanti linknya Akan gue sertakan Di deskripsi Link dari kreatornya Silahkan teman-teman Hubungi kesana Berapa harganya Dan bagaimana cara Pembeliannya Silahkan teman-teman Hubungi kesana Tugas gue selesai Untuk mereviewnya Thank you Untuk teman-teman Yang sudah hadir Hingga di akhir Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Channel ini Agar teman-teman Gak ketinggalan Konten-konten terbaru Yang akan gue upload Di channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye